Intro Halo geng, welcome back to my youtube channel again, kembali lagi bersama gue Noven Jadi akhirnya nih geng teser pertama season 1 2022 telah diperlihatkan nih geng Termasuk skin karakter urban tracker baru Dan menurut pengamatan gue geng, dia terlihat seperti karakter butterpass Karena kapanpun versi Joe Adam Cina mengeluarkan teser pertama untuk season berikutnya Mereka menggoda kita dengan karakter butterpass Kita ambil contoh di season 11 ini geng, mereka menurut pengamatan teser pertama yang memperlihatkan karakter velgar mordir Dan karakter velgar mordir berada di butterpass Tapi karakter velgar mordir gak mirip seperti karakter legendary bang, pasti ada yang bertanya seperti itu geng Kita ambil contoh di season 10 geng, Joe Adam Cina menurut pengamatan teser pertamanya dengan memperlihatkan karakter dari Templar Yang sempat kita kira itu adalah karakter legendary Rupanya itu adalah teser pertama untuk karakter butterpass season 10 geng ya Yang memperlihatkan karakter dari Templar Jadi ini akan menjadi sangat hebat geng, untuk membuka wall babak baru dengan skin karakter wanita yang paling banyak diminati Jadi ini masih opini pribadi gue ya geng ya Karena kalau kita lihat dari teser-teser sebelumnya geng, kalau Joe Adam Cina mengeluarkan teser pertama Dan memperlihatkan sebuah karakter, pasti karakter itu bakalan masuk ke battle pass geng Dan untuk senjata yang di belakangnya ini geng, terlihat seperti retag arm dengan skin legendary Tapi taukah kalian, sekarang ini Joe Adam tuh suka membuat skin epic yang terlihat seperti skin legendary geng Jadi gue berharap nih geng, kedua skin ini termasuk ke dalam battle pass season 10 Jadi bagaimana pendapat kalian nih geng tentang teser pertama untuk season 1 geng Dan skin karakter urban tracker baru Mungkin segitu aja video gue kali ini geng, thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax